Lembah berdarah jelit 17. Jago asap dari lima telaga yang berdiri di samping arna, segera berubah wajahnya setelah mendengar suara pekikan yang aneh dan menyeramkan itu. Setelah berpekik berapa saat, hei-e, keng baru berkata dengan suara dingin. Hari ini, bukan saja aku menjadi jumawa, lagi pula akan membunuh manusia. Mendengar itu, si Niko Tua segera tertawa tergelak pula dengan suara keras. Apanya yang lucu bentak hei-e, keng penuh kegusaran. Aku mencertawakan dirimu yang tak tahu diri dan berani berbicara besar. HMM, kalau begitu lihat saja nanti. Begitu selesai berkata, dia segera melancarkan sebuah bacokan kilat dengan jurus bayangan setan memenuhi angkasa dari ilmu Kui Housin Kang. Niko Tua itu tidak menghindar maupun berkelit, disambutnya ancaman tersebut dengan keras melawan keras. Hei-e, keng terkejut melihat tindakan tersebut. Sebaliknya si Niko Tua itu segera bertanya tertegun sejenak. Apa hubungan dengan si setan di antara setan? HMM, tak salah perempuan dibilang punya dua lembar bibir, cerewetnya bukan kepalang. Dengus hei-e, keng, kalau memang mau berkelahi, berkelahi saja dengan mulut membungkam, apa gunanya kau bertanya terus-menerus? Dampratan dari hei-e, keng itu segera membuat paras muka Niko Tua itu berubah menjadi pucat dan merah ke hijau-hijauan. Diiringi suaranya ring, kaki dan tangannya segera digerakkan bersama melancarkan serangkaian serangan yang gencar ke arah hei-e, keng bagaikan hujan gerimis. Di bawah serangkaian serangan yang gencar itu, hei-e, keng didesak mundur berulang kali ke belakang. Sementara itu si jago asap dari lima telaga yang menonton jalan pertarungan dari sisi arna, diam-diam mandi keringat dingin karena menguatirkan keselamatan pemuda tersebut. Mendadak. Sekali lagi hei-e, keng berpekik nyaring. Sejak menelan pil kura-kura berusia selaksa tahun, tenaga dalamnya telah bertambah dengan 100 tahun hasil latihan, maka pekikan yang dilontarkan dalam keadaan penuh kegusaran ini boleh dibilang amat keras dan lantang, amat menggetarkan perasaan setiap orang. Atas pekikan yang begitu menggetarkan sukma dari hei-e, keng, serangan gencar dari nikotua tersebut secara otomatis menjadi lebih lamban daripada keadaan semula. Memanfaatkan kesempatan yang sangat baik inilah hei-e, keng, meloloskan Toya Leong Haohang impiannya dari pinggang dengan suatu gerakan amat cepat. Menyusul kemudian, senjata Toya itu digetarkan ke depan. Seketika itu juga cahaya merah memancar kemana-mana bagaikan sekuntum awan merah yang mengelilingi sekujur badan hei-e, keng dalam waktu singkat. Menyaksikan keadaan ini, paras mukasi nikotua itu berubah sangat hebat. Sesudah mundur setengah langkah, dia berseru tertahan, ah-ah-ah-ah-ah. Toya mestikah naga dan hari mau. Kau kenal dengan Toya ini tanya hei-e, keng, sambil mengayunkan senjata Toya di tangannya. Setelah berhasil mengendalikan diri, nikotua itu menjawab dengan suara dingin, 70 tahun berselang, Toya ini menjadi milik Tian Gewe Akyam Sian. Kemudian setelah Tian Gewe Akyam Sian, dewa pedang dari luar langit, mengundurkan diri dari keramaian dunia, benda ini pernah muncul satu kali lagi dan menyebabkan terjadinya pertarungan paling berdarah di dalam dunia persilatan. Sejak peristiwa maut itu, tak pernah benda tadi muncul kembali, benda tersebut jelas merupakan sebuah benda yang beralamat jelek. Hari ini, aku justru akan menggunakan senjata yang beralamat jelek ini untuk melenyapkan kaum sampah masyarakat dari muka bumi ini bentak hei-e, keng, dengan suara keras. Berubah hebat paras muka nikotua itu sehabis mendengar perkataan tersebut, setelah mendengus dingin, serunya, siapa gurumu? Untuk ketiga kalinya aku menjawab kau tidak berhak untuk menanyakan persoalan ini ucap hei-e, keng, dengan kening berkerut. Seandainya aku bersikeras akan bertanya, Toya Mestika yang berada di tanganku ini akan melarang kau untuk bertanya kembali. HMM, kurang ajar, rasakan dulu kehebatanku ini teriak nikotua itu penuh hamarah. Tapi sebelum nikotua itu sempat melancarkan serangannya, tiba-tiba hei-e, keng telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya ke dalam Toya Leong Haohu Hang impian tersebut, seketika itu juga cahaya merah memancar keluar dari ujung Toya tersebut. Tiba-tiba hei-e, keng melejit ke tengah udara dengan kecepatan luar biasa, keadaannya waktu itu tak ubahnya seperti sekuntum awan merah yang melayang di angkasa. Jago asap dari lima telaga maupun nikotua itu sering tak menjeret kaget setelah melihat kejadian ini. Tanpa terasa si jago asap dari lima telaga berpikir, heran, mengapa tenaga dalam serta ilmu silat yang dimiliki bocah ini bisa memperoleh kemajuan yang begitu pesat di dalam waktu singkat? Berada di tengah udara kembali hei-e, keng menggetarkan sepasang lengannya, dua gulung cahaya lingkaran kecil segera berputar di tengah angkasa laksana sambaran kilat, kemudian secara terpisah menyerang kiri dan kanan tubuh si nikotua itu. Ternyata kepandayan silat yang dimiliki nikotua itu pun sangat hebat dan luar biasa. Dengan amat cekatan dia menghindarkan diri ke samping, lalu menjejakan kakinya ke atas tanah dan menerobos keluar dari lingkaran cahaya merah itu dengan kecepatan tinggi. Sementara tubuhnya meluncur ke atas sepasang ujung bajunya yang lebar dikebaskan ke bawah seperti dua ekor ular sakti menyerang lingkaran cahaya merah dan balik menyergap tubuh hei-e, keng. Menghadapi kejadian seperti ini, hei-e, keng segera berpekik nyaring. Di tengah pekikan tajam, cahaya tajam kembali menggelora kemana-mana, sinat merah yang menusuk pandangan mati saling menggulung dengan hebatnya di seluruh angkasa. Menyusul gulungan cahaya merah itu bergema pula deruan angin tajam yang sangat menggetarkan sukma. Mendadak Dengan suara menggelegar hei-e, keng membentak keras, naga sakti melambung ke angkasa. Belum habis bentakan tersebut bergema, di tengah kilauan cahaya merah, muncul sekilas cahaya tajam menyerupai seekor naga sakti yang menerjang ke angkasa, lalu dengan membawa desingan tajam yang mencekam sukma, cahaya tersebut menyerang ke bawah dengan hebatnya. Niko tua itu sangat terperanjat cepat-cepat dia mengundurkan diri ke belakang. Pada saat itulah mendadak terdengar seseorang berteriak keras. Hei-e, keng! Hei-e, keng! Ampuni selembar jiwanya. Dalam kaget dan tercengangnya, Hei-e, keng segera menarik kembali serangannya dan melayang turun kembali ke atas tanah. Ketika diamatisi pendatang itu dengan seksama, ternyata dia tak lain adalah Li Xiao Go. Serta Merta Hei-e, keng bertanya. Mengapa aku harus mengampuni selembar jiwanya karena dia adalah guruku? Jawab Li Xiao Go saling. Menggelengkan kepalanya yang besar berulang kali. Niko tua ini maksudmu? Benar. Jadi dia adalah. Hei, aku toh sudah menjelaskan, dia adalah guruku, bagaimana sih kamu ini? Jangan-jangan otakmu sudah tak waras? Hei-e, keng jadi melongor dibuatnya, untuk sesaat dia sampai terbungkam dalam seribu bahasa. Dalam pada itu si Niko tua tadi telah berjalan menghampiri Li Xiao Go dengan langkah pelan. Dengan sikap yang ketolol-tololan Li Xiao Go segera menyapa, suhu. Siapakah bocah keparat itu tanya Niko tua itu cepat. Dia tecu sendiri pun tidak tahu. Dengan penuh hamarah Niko tua itu segera berteriak. Cepat maju, dan serang 300 jurus kepadanya, bila perlu bunuh saja bajingan itu. Wah, sulit, sulit seruli Xiao Go sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, suhu saja tak mampu mengunggulinya. Hei, kalau tidak, tak ada salahnya untuk dicoba, jengek Hei-e, keng sambil tertawa menghina. Mendadak terdengar bentakan nyaring bergema memecahkan keheningan. Tau-tau Hei-e, keng menyaksikan sebuah benda yang menyerupai seekor ular berbisa menerjang ke arah dadanya dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Dengan perasaan terkejut buru-buru Hei-e, keng melompat mundur ke belakang, tapi sayang tindakannya itu sudah terlambat satu langkah. Tampaknya si anak muda itu akan terluka di ujung tangan Niko tua itu. Di saat yang amat kritis itulah, mendadak sesosok bayangan hitam berkelebat lewat, segulung angin pukulan yang kuat segera membawa tubuh Hei-e, keng bergeser ke samping. Hei-e, keng segera manfaatkan kekuatan yang muncul secara tiba-tiba itu untuk meloloskan diri dari ancaman tersebut. Dengan cepat tampaklah sesosok bayangan hitam melayang turun ke atas tanah, terdengar orang itu membentak dengan suara keras. Siapa yang berani mencelaka yang koh kangku? Ketika Hei-e, keng berpaling, segera terlihatlah si Dewi Maut dengan wajah penuh hamarah telah berdiri lima depa di hadapannya. Sementara Hei-e, keng hendak membuka suaranya untuk berbicara, tiba-tiba terdengar Dewi Maut membentak nyaring dan langsung menerjang ke arah Niko tua itu. Li Xiao Gou tidak tinggal diam, dia segera membentak pula dengan suara keras. Kau berani, tanda petik, dengan cepat tangannya digerakan melepaskan sebuah pukulan ke arah punggung Dewi Maut. Hei-e, keng tidak ambil diam, dengan suara nyaring bentaknya pula. Li Xiao Gou, jika kau berani mengganggu Piao Moiku dengan serangan tersebut, segera ku cabut nyawamu. Buru-buru Li Xiao Gou menarik kembali serangannya lalu berdiri tertegun. Sementara itu, Dewi Maut telah terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru melawan Niko tua tersebut. Nyata sekali Niko tua ini memang memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, tiap langkah tubuhnya selalu mantap dan teratur, sebaliknya gerak-gerik Dewi Maut sangat lincah dan gesit, gerakan tubuhnya tak menentu dan sulit diduga sebelumnya. Dalam waktu singkat 50 gebrakan sudah lewat tanpa terasa, namun menang kalah masih belum dapat ditentukan di antara kedua orang itu. Mendadak. Niko tua itu membentak keras dan melejit ke tengah udara sambil merentangkan sepasang tangannya, dengan suatu gerakan cepat dia menerjang ke arah si Dewi Maut. Menghadapi ancaman tersebut, bukannya mundur si Dewi Maut malah mendesak maju ke muka, senjata harpa besinya diayunkan ke depan dengan sekuat tenaga. Dua gulung kekuatan yang mahadasyat segera saling mementur satu sama lainnya. Mendadak terdengar dua kali dengusan tertahan bergema memecahkan keheningan, kedua orang itu sama-sama tergetar mundur sejauh lima enam langkah lebih. Paras muka Niko tua itu berubah jadi pucat pias seperti mayat, peluh dingin jatuh percucuran membasai seluruh tubuhnya. Sebaliknya si Dewi Maut pun tak sanggup berdiri tegak, ia jatuh terduduk di atas tanah. Mendadak Li Xiao Geou mendesak maju ke muka, bentaknya keras-keras. Aku akan membunuhnya, karena kau telah melukai guruku. Sebuah pukulan dasyat segera dilancarkan ke arah si Dewi Maut. Kau berani. Bentak hee keng keras-keras. Toya Liyong Haohang impiannya segera diayunkan ke depan langsung menghantam punggung Li Xiao Geou. Ketika secara tiba-tiba Li Xiao Geou merasakan dari belakang tubuhnya timbul suatu perasaan yang aneh, cepat-cepat dia menarik kembali serangannya sambil membalikan badan, tapi sayang angin serangan telah menyapu tiba sehingga tak sempat lagi baginya untuk menghindarkan diri. Saat itulah. Dengan suara lantang si jago asap dari lima telaga membentak, jangan diteruskan. Hei ee keng menjadi tertegun, dengan cepat dia menarik kembali toyanya sambil bertanya. Mengapa? Sebab dia mempunyai hubungan yang erat dengan peta Semkotoh. Sementara itu si jago asap dari lima telaga telah berjalan menuju ke hadapan Li Xiao Geou dengan langkah pelan, katanya kemudian. Cepat beritahu kepada Niko Tua yang menjadi gurumu itu, ceritakan masalah yang menyangkut peta Semkotoh tersebut. Li Xiao Geou memanark sekejap ke arah si jago asap dari lima telaga, kemudian pikirnya. Tadi kau telah menolongku, baiklah sekarang aku pun menuruti perkataanmu sebagai rasa terima kasihku kepadamu. Karena berpendapat demikian, pelan-pelan dia berjalan ke hadapan Niko Tua itu dan berlutut di hadapannya, kemudian secara ringkas menceritakan kembali pengalamannya ketika memperebutkan pata Semkotoh di lembah Sian Hokok pada bulan 3 tanggal 3 berselang. Ia pun bercerita bagaimana ia pergi ke telaga dingin untuk mencari benda mustika, bagaimana dasar telaga dingin mendadak terbenam ke dasar perut bumi. Tatkalah Hei E. Kang menyaksikan Niko Tua itu sedang asyik mendengarkan penuturan dari Li Xiao Geou, diam-diam ia pun berpikir. Aku harus segera berangkat ke atas bukit untuk menolong ibuku, kalau tidak berangkat sekarang juga, aku harus menunggu sampai kapan lagi. Berpikir sampai di sini, dia segera manfaatkan kesempatan di saat Niko Tua itu tak menaruh perhatian untuk mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan bergerak meninggalkan tempat. Dengan gerakan yang amat cepat, dia meluncur ke atas bukit itu. Sementara Hei E. Kang sedang melakukan perjalanan menuju ke atas bukit, tiba-tiba. Dari belakang tubuhnya kedengaran seseorang berseru, engkau Hei E. Tanda petik. Dengan cepat Hei E. Kang menghentikan langkahnya sembari berpaling. Tampak sesosok bayangan manusia, dengan kecepatan tinggi melayang turun di hadapan anak muda tersebut. Begitu melihat jelas siapakah pendatangnya, Hei E. Kang segera merentangkan sepasang tangannya dan memeluk bayangan putih itu erat-erat. Setelah memeluknya dengan penuh kemesraan, Hei E. Kang segera menciumi bayangan putih tadi dengan penuh bernapsu. Ciuman itu penuh rasa terima kasih, di samping rasa cinta yang berkobar-kobar. Dengan suara lembut Hei E. Kang segera berbisik. Adik Ciu, ternyata kau telah datang tepat pada waktunya. Giyok Huyian segera tertawa, di saat aku tak berada di sisimu, apakah kau merindukan diriku? Tentu saja. Seng Ciu Lian tertawa, tentu saja tertawa dengan penuh rasa bahagia. Sementara itu kedua orang itu masih berkasihan dengan penuh asmara, mendadak. Beberapa pekihkan nyaring berkumandang memecahkan keheningan. Dari balik pohon besar yang tumbuh di tepi jalan, secepat kilat telah melayang turun lima sosok bayangan manusia. Kelima sosok bayangan manusia itu dengan cepat berjajar di depan mat menghadang jalan pergi si anak muda itu. Diam-diam Hei E. Kang tertegun setelah menyaksikan kejadian ini, diawasinya kelima orang itu dengan pandangan dingin. Dari kelima orang penghadang itu, ada empat orang di antaranya yang berwajah sangat menyeramkan, ada tiga bagian mirip manusia, tujuh bagian mirip dengan setan. Hanya seorang lelaki berbaju biru dan bersepatu kuning yang berada di bagian tengah saja bermuka gagah, dia berusia antara 40 tahunan. Dua orang yang berada di sebelah kiri bertubuh kurus lagi jangkung, mereka masing-masing memakai jubah hitam, bermulut lancip, rambut pendek, metu besar, muka pucat berambut panjang sebahu dan bergigit taring amat menyeramkan. Di sebelah kanannya adalah dua orang lelaki berjubah kuning yang menyoren pedang di punggungnya, mereka semua berwajah bengis, bermata kuning, mulut lebar dan hidung menghadap ke atas. Sementara itulah lelaki setengah umur yang berada di tengah telah menggoyang-goyangkan kipasnya berulang kali sambil berkata, Siapakah kalian berdua? Setiap orang ik hendak naik ke atas bukit Tai Ang San pada hari ini harus menyebutkan dulu namanya serta menjelaskan identitasnya. Hei, Kang memperhatikan sekejap lawan-lawannya, kemudian berkata, Belum pernah ku dengar ada tempat yang tak berboleh disinggahi kami di dunia ini, kalian mendapat perintah dari siapa untuk menjaga di bukit ini? Mengapa kami tak boleh naik ke atas gunung? Dengan suara dingin lelaki setengah umur itu berkata, siapa yang memberi perintah kepada kami, aku rasa. Kau belum pantas untuk menanyakan, asal kau bersedia menyebutkan namamu, kalian boleh meneruskan perjalanan kembali. Aku tak punya nama dan julukan, mau apakah seru Hei, Kang penuh hamarah? Lelaki setengah umur itu segera menuding ke arah sebuah papan peringatan di belakang tubuhnya dan berkata, Kalau begitu silahkan kau perhatikan batuan cadas itu, coba dilihat tulisan apa yang tercantum di sana? Hei, Kang segera mengalihkan pandangan matanya ke depan. Ternyata di atas sebuah bukit kecil di depan sana, berdirilah sebuah batu peringatan yang berbunyi demikian. Bukit pencabut nyawa. Membaca tulisan tersebut, Hei, Kang segera berdiri tertegun, dia tak habis mengerti apa maksud dari tulisan tersebut. Dengan suara lirih Giyok Hwi yang segera berbisik, Engkoh Kang, tempat ini merupakan pos penjagaan. Pertama dari bukit Tai Angsan, berikutnya masih terdapat delapan buah pos penjagaan lainnya. Dengan suara menghina Hei, Kang segera mendengus, HMMM, perduli amat ada delapan atau sembilan pos penjagaan. Pokoknya siapa yang berani menghalangi jalan. Pergi ku dia harus mampus. Dalam pada itu, sastrawan berusia pertengahan itu telah menarik kembali kipasnya lalu berkata dengan suara dalam. Titik 2. Bagaimana? Sudah kalian baka tulisan itu? HMMM, barang siapa berani menghalangi perjalananku, dia harus mampus. Apakah kau tidak merasa bahwa perkataanmu itu kelewat tekebur? Kalau tidak percaya, mengapa tidak dicoba sendiri, kalau begitu kaulah yang bernama Hei E. Kang benar. Paras muka si lelaki berusia pertengahan itu segera berubah sangat hebat. Berapa saat kemudian, dia baru berkata dengan suara lantang. Tongcu urusan dalam dari partai Tiam Chongpei, Sanci bergembira sekali dapat bertemu dengan jago lihai pada hari ini. Hei E. Kang segera menghembuskan napas panjang. Antara geriku dengan partai ada sama sekali tak. Terlibat dalam permusuhan apapun, apa gunanya kau mesti menjual nyawa buat orang lain. Sanci segera tertawa getir. Perlu Anda ketahui, partai kami telah berada di bawah kekuasaan panci kebesaran. Dalam hal ini ku harap Anda bisa memakluminya. Jadi kalian bersikeras tak akan membiarkan aku si Hei E. melalui tempat ini? Perintah dari Chiang Bunjin kami tak dapat kami bangkang dengan begitu saja. Kau mesti memaklumi keadaan kami ini. Apakah kalian tak akan menyesal tanya Hei E. Kang dengan nada penuh hamarah? Bila kau menganggap kepandayan silat yang dimiliki cukup tangguh, silahkan saja untuk mencoba menembusi pertahanan kami. Tiba-tiba saja Hei E. Kang mendongakkan kepalanya dan tertawa seram. Ha'ah, 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 bagus, bagus sekali, kalau toh kalian lebih senang membantu kaum Durjana untuk berbuat kejahatan, jangan salahkan kalau kubunuh kalian semua. Begitu ucapkan terakhir meluncur dari bibirnya, dia segera memutar lengan kanannya dan melepaskan sebuah bacokan secepat sambaran kilat. Segulung tenaga pukulan yang mahadasyat bagaikan gulungan ombak di tengah samudera, menyambar ketubuh lelaki setengah umur itu. Dua orang manusia aneh bertubuh kurus lagi jangkung yang berada di sisi kiri lelaki setengah umur itu segera melompat ke depan menyambut datangnya ancaman tadi dengan keras melawan keras. Giyok Huyang yang melihat kejadian ini, segera membentak pula dengan penuh hamarah. Kalian partai Tiam Chong merupakan salah satu di antara enam partai besar, mengapa kalian tidak mengerti peraturan dunia persilatan tentang suatu pertarungan? Belum habis perkataan itu diucapkan, tenaga pukulannya telah dilancarkan pula ke depan. Melihat datangnya sambaran angin pukulan tersebut, kedua orang manusia bertubuh kurus itu bermaksud akan menghindarkan diri, tapi serangan kedua dari Hei E. Keng telah menyapu tiba. Di dalam serangannya kali ini, dia telah seratakan tenaga dalamnya sebesar seratus tahun. Hasil latihan, jelas sudah bahwa dia berniat akan membinasakan kedua orang lawannya dalam sekali pukulan. Belah am. Di tengah jeritan kesakitan yang memilukan hati, tubuh kedua orang manusia aneh yang kurus lagi jangkung itu mencelat sejauh dua kaki lebih dari posisi semula dan memuntahkan darah segar. San Chi menjadi sangat terperanjat setelah melihat peristiwa itu, dia tak menyangka kalau dua orang di antara delapan jago utama Tiam Chong Pei ternyata menemui ajalnya di tangan Hei E. Keng hanya dalam dua kali serangan saja. Tentu saja dia tak pernah menduga bahwa Hei E. Keng telah menelan pil kurak-kurak berusia selaksa tahun, sehingga kesempurnaan tenaga dalamnya sekarang sudah jauh milampaui tiga manusia aneh. Dengan garangnya Hei E. Keng mendesak maju ke depan, bentaknya lagi keras-keras. Siapa yang berani menghalangi perjalananku bakal mampus. San Chi segera merentangkan kipasnya lebar-lebar, kemudian maju ke depan selangkah dan menghadang jalan pergi Hei E. Keng, tegurnya dengan suara dingin. Siapa yang telah membunuh orang, dia harus membayar dengan selembar jiwanya. Sebuah sapuan kencang langsung diayunkan ke depan dada si anak muda itu. Hei E. Keng segera mendengus dingin. HMM, tampaknya kalian semua memang ingin pulang ke alembaka bersama-sama. Dengan mengayunkan sepasang telapak tangannya, dia sambut datangnya ancaman tersebut dengan keras melawan keras. Bla'am. Suatu benturan yang amat keras menggelegar memecahkan keheningan, di antara pusaran angin puyuh. Yang maha dasyat, tampak pasir dan batuan beterbangan di angkasa. Terdengar seseorang mendengus tertahan lagi mundur beberapa langkah ke belakang, ternyata San Chi tak tahan menerima serangan tersebut dan terdorong ke belakang. Sebaliknya Hei E. Keng hanya merasakan bahunya sedikit bergetar, dia sama sekali tak bergeser dari posisinya semula. Pada saat itulah, dari belakang tubuhnya terdengar seseorang berteriak aneh. Bocah keparat, biar aku yang mengirim kau pulang ke rumah nenek moyangmu. Ketika kata-kata tersebut baru selesai meluncur keluar dari balik selembar mulutik lebar dari manusia berbaju kuning itu, sebilah pedang tajam telah menusup pinggang Hei E. Keng dengan kekuatan ikmah dasyat. Hei E. Keng membentak keras, dengan mengeluarkan ilmu kelitan mahasaktinya dia menggerakkan tubuhnya ke samping, dengan cekatan sekali dia sudah lolos dari bacokan pedang dari si mulut besar berjubah kuning itu. Melihat tusukan pedangnya mengenai sasaran yang kosong, si mulut besar berbaju kuning itu segera berkauk-kauk aneh seperti monyet kena terasi, lalu sambil meraung penuh hamarah dia melancarkan serangan kembali dengan dasyatnya. Cahaya pedang yang berkilauan segera memancar ke seluruh penjuru angkasa. Diiringi gerakan maju, selapis cahaya pedang yang menyilaukan mati secara terpisah mengancam tubuh bagian depan, belakang, kiri dan kanan pemuda tersebut. Hei E. Keng membentak penuh amarah, hawa napsu membunuh segera menyelimuti seluruh wajahnya. Diiringi suara pekihkan nyaring, bukannya mundur dia malah mendesak maju ke muka, dalam beberapa kali kelebatan saja dia sudah melompat masuk kebalik bayangan pedang yang menghujan itu. Dengungan keras mirip pekihkan naga bergema di seluruh angkasa, cahaya tajam yang menyilaukan mata memancar keempat penjuru, tahu-tahu sinar merah menembusi angkasa. Setelah meloloskan Toya Leong Haohang impiannya, keadaan Hei E. Keng waktu itu tak ubahnya seperti harimau yang tubuh sayap, kelihayannya berlipat ganda. Mendadak dia menggutarkan lengan kanannya. Lalu dengan jurus naga melejit harimau menerkam dia lancarkan sebuah sapuan kilat ketubuh si mulut besar berjubah kuning itu. Seketika itu juga si mulut besar berjubah itu merasakan pandangan matanya berkunang-kunang dan tak mampu memandang lagi dengan metu, telanjang, bisa dibayangkan betapa kagetnya dia, otomatis gerak-geriknya menjadi gugup dan panik. Kering. Tiba-tiba terdengar suara dentingan nyaring, lalu tampak pedang yang berada dalam genggamannya terlepas dari pegangan dan mencelat sejauh beberapa kaki dari posisi semula. Serahkan nyawa anjingmu bangsa bentak Hei E. Keng dengan suara menggeledek. Di tengah bentangan nyaring, cahaya merah yang berada di tangannya kembali mengembang ke tengah angkasa, cahaya merah diiringi percikan darah segar segera menyembur keempat penjuru. Jeritan ngeri yang menyayat hati pun segera berkumandang memecahkan keheningan, batok kepala berikut bahu dari si mulut besar berjubah kuning itu terpapas kutung oleh sambaran toya itu sehingga tak ampun lagi tewaslah orang itu. Mendadak. Saat itulah si manusia bermata kuning berjidat nong-nong, yang berada di samping arena membentak dengan suara menggeledek. Bocah keparat, kau benar-benar berhati kejam dan tak berperih kemanusiaan. Pedangnya langsung dibacokan ke atas batok kepala Hei E. Keng dengan disertai desingan angin serangan yang sangat tajam. Dengan amat cekatan Hei E. Keng menghindarkan diri ke samping, lalu dengan harimau ganas turun gunung dia melepaskan sebuah sapuan balasan. Dalam waktu singkat cahaya telah melingkari seluruh tubuh lelaki berkepala nonong bermata kuning itu. Aduh celaka, jeritan keras bergemas secara tiba-tiba dengan suara mengenaskan. Tau-tau sinar merah itu telah menggulung ke atas bagaikan angin musim gugur yang merontokkan degaunan, Tau-tau batok kepala si lelaki bermata kuning itu sudah tergulung ke atas oleh sambaran cahaya merah itu. Percikan darah segar dengan cepat memancar keempat penjuru. Tak terlukiskan rasa kaget Sanchi menghadapi peristiwa tersebut, segera pikirnya. Aduh celaka, apa yang harus ku lakukan sekarang? Keempat orang pelindung hukumku telah tewas semua di tangannya, Sudah jelas aku pun bukan tandingannya, tapi, apakah aku harus melarikan diri dari sini? Bagaimana dengan pamer serta nama baik Tiam Chong P bila aku berbuat demikian? Pikir punya pikir, dia menjadi serba salah sendiri, sehingga untuk beberapa saat lamanya dia tak tahu apa yang harus diperbuatnya sekarang. Hei-hei, Kang segera menuding Sanchi dengan ujung toyanya, lalu menegur. Hari ini aku terpaksa harus membunuh empat orang anggota perguruanmu, aku berbuat demikian karena didesak oleh keadaan. Tolong sampaikan kepada ketua perguruan kalian, katakan bila aku berhasil merebut kembali panji kebesaran partai kalian, benda itu pasti akan ku serahkan kembali kepada kalian sebagai bayaran atas pembunuhan yang ku lakukan hari ini. Tanda petik. Dengan cepat Sanchi balas menjura. Kalau begitu, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Dia segera membalikan tubuhnya lalu dalam beberapa kali lompat saja bayangan tubuhnya telah lenyap di balik hutan sana. Hei-hei, Kang sendiri segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan melompat naik ke atas bukit kecil itu. Huhuhuh, bukit pencabut nyawa apaan ini? Tanda petik. Jengeknya dengan nada sinis. Sebuah tendangan yang dasyat seketika itu juga menghajar tugu batu tersebut hingga hancur berantakan. Tiba-tiba, dari belakang tubuh Hei-hei, Kang terdengar seseorang berseru sambil tertawa seram. Hei-hei, 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 walaupun kau dapat melampaui bukit penyebut nyawa, apakah dianggap dapat pula menembusi jalan pemutus-usus? Hei-hei, Kang menjadi tertegun sesudah mendengar perkataan itu, dengan cepat dia berpaling. Ternyata lebih kurang lima langkah dihadapannya sekarang, telah berdiri seorang tosu tua yang kurus kering seperti sebatang bambu. Ia mengenakan jubah hijau dan mempunyai potongan muka seperti kuda, sepasang matanya sebesar kacang kedele sementara tangannya tajam bagaikan cakarelang. Belum pernah hei-hei, Kang menjumpai seorang tokoh silat bertampang seaneh ini, diam-diam ia jadi tertegun dan berdiri keheranan. Entah siapa orang ini demikian dia berpikir, rasanya belum pernah ku dengar tokoh persilatan yang bertampang sejelek ini. Tanda petik. Sementara dia masih berpikir dengan penuh tanda tanya, tosu tua itu telah membentak dengan suara keras. Hei bocah keparat, beranikah kau menembusi jalan pemutus-usus yang ku jaga ini? Siapa bilang aku tak berani sahut hei-hei, Kang dengan kening berkerut. Begitu selesai berkata, ia segera melepaskan sebuah sapuan dasyat ke depan. Tosu tua sama sekali tidak melayani datangnya ancaman tersebut, tiba-tiba dia membalikan badan kemudian melarikan diri dari tempat tersebut. Dengan perasaan geram, hei-hei, Kang segera membentak. Bangsat titik kau anggap dapat lolos dari cengkeramanku dengan begitu saja? Huhuh, biar huwasyonya pada kabur, emangnya kuilnya bisa diboyong pula? Dia segera menggerakkan tubuhnya dan melakukan pengejaran dengan kecepatan bagai sambaran kilat. Gerakan tubuh si Tosu tua itu betul-betul sangat tenteng dan cepat, bagaikan segulung asap hijau yang sangat ringan. Dia melesat ke arah bukit Tai Angsan tanpa berpaling-paling. Hei-hei, Kang segera menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya serta melakukan pengejaran secara ketat dari belakang. Di dalam waktu singkat, ia sudah hampir berhasil menyusul Tosu tua tadi. Tiba-tiba, terdengar beberapa pek ikan nyaring bergema mebelah keheningan, lalu tampaklah beberapa sosok bayangan manusia meluncur datang dari kejauhan sana dengan kecepatan luar biasa. Dalam waktu singkat mereka telah meluncur datang di hadapan Hei-hei, Kang bagai anak panah yang terlepas dari busurnya. Diam-diam terkejut juga hati Hei-hei, Kang setelah menyaksikan kecepatan gerak lawan-lawannya itu. Serta merta dia menarik napas panjang-panjang dan segera menghentikan gerakan tubuhnya. Dalam waktu singkat beberapa sosok bayangan hitam itu telah tiba di depan mata, mereka segera berdiri berjajar di hadapan Hei-Kang serta menghadang jalan pergi anak muda tersebut. Dengan sorot matanya yang tajam, Hei-hei Kang memandang sekejap sekeliling tempat itu. Ternyata dia telah berada di sebuah jalan setapak yang mirip dengan usus kambing di tengah jepitan dua buah bukit yang amat terjal dan berbahaya. Sementara itu keempat sosok bayangan manusia tadi telah menghadang di tengah jalan setapak itu dengan wajah penuh diliputi hawa amarah yang luap-luap. Memandang sekejap peraut wajah keempat orang musuhnya, diam-diam Hei-hei Kang merasakan juga hatinya bergidik, tanpa sadar bulu kuduknya pada bangun berdiri. Dua yang berada di sebelah kiri, seorang bertubuh putih pucat bagaikan mayat hidup, sedang yang lain hitam pekat bagaikan pantat kuali. Yang satu bermata menonjol dengan mulut yang sumbing, sedang yang lain bermata tunggal dengan hidung yang mancung ke dalam. Sebaliknya dua orang yang berada di sebelah kanan, yang seorang bermuka hijau, berambut panjang, bermuka seperti monyet serta bertaring, sedangkan yang lain berkepala sangat besar seperti tampah, sedangkan perawakan tubuhnya tidak mencapai lima depa. Melihat kesemuanya ini, Hei-hei Kang segera berpikir. Heran, kenapa semua jagoan yang muncul di Bukit Tai Angsan pada hari ini adalah sekawanan manusia yang sangat aneh. Jangan-jangan mereka sedang mencoba lari dari badai pembunuhan? Tapi aneh sekali, setelah keempat orang itu menghadang jalan pergi Hei-hei Kang, sampai lama sekali ternyata tak seorang pun ik terbicara. Diam-diam Giyok Huyian berbisik kepada pemuda itu, jangan-jangan mereka berempat bisu semua. Siapa bilang kami bisu si manusia bermata satu yang berwajah pucat-pias seperti mayat itu membentak keras secara tiba-tiba. Suaranya sangat keras dan menggeledek seperti oman harimau yang sedang marah. Dengan tak kalah gusarnya Hei-hei Kang menyahut, kalau bisa berbicara, mengapa kalian berlagak bisu? HMMM, apa lagi yang perlu dibicarakan? Tempat ini adalah jalan pemutus-usus, bila kalian berdua ingin melewat tempat ini dengan selamat, lebih baik putuskan dulu usus-usus kalian. Kentut busuk makmu siapa yang kau umpat? Aku sedang mengumpat cucuku sahut Hei-hei Kang. Manusia bermata satu itu menjadi teramat gusar, dengan rasa benci yang meluap-luap teriaknya. Dua manusia keparat ini pantas dibunuh. Begitu kata terakhir diutarakan, serem tak ketiga orang rekan lainnya turut meloloskan pula pedang masing-masing dari punggungnya. Tunggu sebentar buru-buru Hei-hei Kang berseru. Apakah kau hendak meninggalkan suatu pesan terakhir? Hei-hei Kang segera tertawa dingin. Aku ingin mengetahui lebih dulu, berasal dari perguruan manakah kalian? Bocah keparat, ingat baik-baik, kami datang dari Hoasan Pei. Sebutkan siapa namamu. Kau belum berhak untuk mengetahuinya. Tiba-tiba Hei-hei Kang mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Lelaki bermuka hitam bermulut sumbing itu segera mendengus dingin, tegurnya, apa yang kau tertawakan? Sambil menarik kembali senyuman yang menghiasi bibirnya Hei-hei Kang berkata, Aku benar-benar tidak habis mengerti, mengapa pihak Hoasan Pei bisa menerima kawanan manusia yang tiga bagian tidak mirip manusia, tujuh bagian mirip setan macam kalian ini sebagai anak muridnya. Bocah keparat, kau jangan berbicara sembarang, lihat serangan. Baru saja perkataan yang terakhir diucapkan oleh manusia bermuka hitam itu, ketiga orang rekan lainnya serentak menggerakkan senjata masing-masing dan melancarkan serangkaian serangan gencar ke arah Hei-hei Kang. Keempat bilah pedang mereka segera memancarkan dua jalur cahaya tajam yang berkilauan dan bersama-sama mengurung seluruh tubuh si anak muda itu. Hei-hei Kang menjadi tertegun menghadapi kejadian tersebut, segera pikirnya. Selama ini Hoasan Pei tersohor di dalam dunia persilatan karena ilmu pedangnya ik sangat lihai, tampaknya kepandayaan ilmu pedangnya yang dimiliki keempat orang itu cukup tangguh, kalau begitu berita yang tersiar luar dalam dunia persilatan selama ini bukan berita bohong belaka. Berpikir sampai di situ, Hei-hei Kang tak berani bertindak gegabah, sepasang tangannya segera diayunkan bersama, segulung angin pukulan yang mahadasyat segera menerobos masuk kebalik kabut pedang yang berkilauan itu serta balas mengancam keempat manusia aneh dari Hoasan Pei itu. Dalam waktu singkat, tujuh-delapan jurus sudah lewat, tiba-tiba Hei-hei Kang merasakan kabut pedang yang menindih di sekitar badannya makin lama semakin berat bagaikan ditindih dengan sebuah bukit karang. Keempat gulung cahaya tajam itu sebentar menyambar ke kiri, sebentar ke kanan, sebentar ke atas dan sebentar lagi ke bawah, semuanya ditujukan ke tubuh si anak muda tersebut. Rupanya ilmu pedang yang digunakan keempat orang ini adalah 21 jurus ilmu pedang penakluk iblis yang amat dasyat, sejak dari jurus ke-9, jurus demi. Jurus mereka arahkan sasaran dan ancamannya ke tubuh Hei-hei Kang. Akibat dari desakan yang bertubi-tubi itu Hei-hei Kang terdesak mundur berulang kali. Tiba-tiba, dari atas tebing yang menghimpun jalanan setapak itu berkumandang datang beberapa kali suara pekihkan yang keras dan amat memekikan telinga. Sereaet! 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 Diiringi desingan tajam yang memekikan telinga, tahu-tahu di atas jalan pemutus usus telah bertambah lagi dengan empat orang manusia berbaju hitam. Begitu melayang turun ke tanah, keempat manusia berbaju hitam itu serintak menyerang punggung Hei-hei Kang. Bisa dibayangkan betapa terperanjatnya si anak muda tersebut menghadapi ancaman yang datang. Keempat orang manusia berbaju hitam itu, semuanya memiliki bentuk muka yang aneh dan menyeramkan, siapa saja yang memandang raut wajah mereka pasti akan bergidik dibuatnya. Dalam waktu yang bersamaan, mereka sama-sama meloloskan pedang masing-masing kemudian diiringi bentakan nyaring, serem tak mereka lancarkan serangan dasyat ke punggung anak muda itu. Berhubung keadaan dari selat tersebut sangat sempit, hal ini membuat Hei-hei Kang tidak leluasa membalikan tubuhnya, lagi pula dia harus menghadapi musuh dari muka maupun dari belakang, seketika itu juga Hei-hei Kang terjerumus dalam posisi yang berbahaya sekali. Mendadak Hei-hei Kang membentak keras, berhenti dulu. Tanda seru. Suara bentakannya keras sekali seperti guntur yang membelah bumi di siang hari bolong. Delapan orang itu sering tak menghentikan serangan masing-masing, tapi mereka tetap mengawasi musuhnya dengan senjata terhunus dan wajah penuh hamarah. Dari sikap tersebut, seolah-olah mereka sedang bertanya begini. Pesan terakhir apa yang hendakkah sampaikan dengan sorot metu yang tajam bagaikan sembilu, Hei-hei Kang mengawasi sekejap kedelapan orang itu dengan pandangan tajam lalu setelah tertawa dingin katanya. Antara aku dengan kalian berdelapan sama sekali tak terikat dendam kesumat apapun buat apa sih Mesti kalian menjual nyawa untuk Ko E Ching Nian? Seorang kakek berambut panjang yang berwajah hijau segera mendengus dengan suara menghina, tukasnya. Kau tak usah banyak cincong lagi. HMM, jadi kalian bersikeras akan beradu jiwa dengan ku kata Hei-hei Kang menegaskan. Bila kami ini membiarkan kau lolos dari jalan pemutus-usus ini, berarti nama baik Hoa San Pei akan hancur berantakan di tanganmu. HMM, delapan orang mengerubuti satu orang pun bukan merupakan suatu perbuatan yang gagah. Bocah keparat, kau kelewat tekebur, hayo cepat serahkan nyawa anjingmu. Sementara itu sudah ada tiga orang manusia berbaju hitam yang menggetarkan pedangnya. Sinar tajam yang berkilauan segera memancar kemana-mana, suatu serangan kilat segera menyambar datang. Sadar bahwa pertarungan tak mungkin bisa dihindarkan lagi, cepat-cepat Hei-hei Kang membentak nyaring. Siapa yang meninggalkan tempat ini hidup, siapa yang menghalangi jalan pergi ku harus mampus. Dengan cepat tangannya merabah ke pinggangnya. Kering. Diiringi dentingan nyaring, tau-tau di dalam genggamannya telah bertambah dengan sebila Toya Leong Haohang impian. Dengan cepat dia menyalurkan hawa murninya ke dalam Toya tersebut, ketika senjata tersebut digerakan, seketika itu juga memancarlah selapis cahaya merah yang amat menyilaukan mata. Tiga orang jago di antara kedelapan orang tersebut segera mundur beberapa langkah ke belakang dengan ketakutan. Aha, Toya Sakti Leong Haohang impian pekek mereka hampir bersamaan waktunya. Tepat sekali perkataan kalian, benda ini memang Toya Leong Haohang impian, jawab Hei-hei Kang dengan kening berkerut. Bocah keparat, apa hubunganmu dengan Dewa Pedang dari luar langit? Soal ini kalian tak berhak untuk mengetahuinya. Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali pemuda itu berkata dengan lantang. Maksud kedatanganku kemari adalah untuk menyelamatkan jiwa ibuku dari ancaman bahaya maut, jadi sesungguhnya sama sekali tiada ikatan dendam atau sakit hati dengan kamu semua, karenanya ku anjurkan kepada kalian agar segera mengundurkan diri dari sini, ketimbang tertimpa musibah yang tak diinginkan. Seketika itu juga suasana dalam arna dicekam dalam keheningan yang luar biasa. Berbicara sejujurnya mereka ingin melarikan diri menyelamatkan diri, tapi mengingat nama baik sendiri serta pamor perguruannya mereka semua tak berani berbuat begitu. Ternyata kedelapan orang ini adalah delapan orang pelindung hukum dari perguruan Hoa Sanpei. Berbicara soal kepandayan silat, mereka semua memiliki kepandayan pilihan yang cukup untuk menjago suatu wilayah tertentu. Begitulah, dengan sorot metu yang tajam bagaikan sembilu, Hei-e Kang memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, ketika dilihatnya tak seorang manusia pun yang bergeser dari posisinya, dia menjadi teramat gelusar sambil berpekek nyaring segera teriaknya. Bederbah, kalian semua memang pantas untuk mampus secara mengerikan. Tubuhnya segera melejit ke tengah udara dengan kecepatan tinggi, sementara Toya di tangannya digetarkan keras-keras. Dalam waktu singkat cahaya merah telah menyelimuti seluruh angkasa, baru saja Hei-e Kang bersiap-siap akan melancarkan sebuah sapuan yang dasyat ke arah delapan orang musuhnya itu. Mendadak. Suatu bentakan keras yang memekikan telinga berkumandang memecahkan keheningan. Tahan. Suaranya begitu keras, seperti guntur mebelah bumi di siang hari bolong. Hei-e Kang tertegun lalu cepat-cepat menarik kembali serangan Toyanya, dia tak tahu apa gerangan yang telah terjadi. Pada saat itulah. Sesosok bayangan manusia melayang turun dengan cepatnya dari balik bukit, ternyata dia adalah seorang manusia berkerudung ik memakai baju berwarna hitam. Dengan sepasang metu yang memancarkan serentetan cahaya tajam, manusia berkerudung berbaju hitam itu mengawasi wajah Hei-e Kang lekat-lekat, seolah-olah hendak menembusi lubuk hatinya saja. Hei-e Kang balas menatap sorot metu orang itu sekejap, tiba-tiba saja dia merasakan munculnya perasaan bergidik dalam hati kecilnya. Dalam keadaan begitu, cepat-cepat memejamkan matanya rapat-rapat dan tak berani memandang kembali. Pelan-pelan manusia berbaju hitam itu berkata lagi, Hei-e Kang, pandang wajahku. Tanpa sadar Hei-e Kang mendongakan kepalanya kembali untuk kedua kalinya dia memandang sekejap ke arah manusia berkerudung berbaju hitam itu. Mendadak perasaan bergidik yang mencekam perasaan hatinya makin lama semakin bertambah tebal, kemudian kepalanya mulai terasa pening sekali. Gejala tersebut timbulannya sangat aneh, membuat si anak muda itu segera berpikir. Heran, mengapa si manusia berkerudung ini memiliki sepasang metah yang seakan-akan memiliki ilmu pembetot sukma. Belum habis singatan tersebut melintas dalam benaknya, mendadak. Dengan suara yang amat keras, manusia berbaju hitam itu sekali lagi membentak keras. Hei-e Kang, angkat kepalamu dan tengok sekejap lagi ke arahku. Seakan-akan semua kesadaran Hei-e Kang telah dikendalikan lawan, tanpa terasa pemuda itu mendongakan kepalanya dan selagi-lagi memandang ke arahnya. Pada saat itulah, ia merasakan hatinya semakin bingung dan seakan-akan kehilangan semangatnya sama sekali. Benar-benar suatu kejadian yang sangat aneh. Ilmu sesat apakah yang telah dipergunakan oleh manusia berkerudung itu untuk mempengaruhinya? Dalam sekejap mata, keadaan Hei-e Kang tidak ubahnya seperti orang yang baru mabuk karena arak, kepalanya terasa pusing tujuh keliling, pandangan matanya berkunang-kunang dan tubuhnya sempoyongan tak menentu. Gio Khoian menjadi amat terperanjat setelah menyaksikan peristiwa tersebut. Tanpa membuang waktu lagi dia melompat ke muka dan berusaha memayang tubuhnya. Mendadak Manusia berkerudung hitam itu mendesak maju lagi ke muka, lalu secepat sambaran petir dia menyambar Toya Leng Haohang impian yang berada di tangan anak muda tersebut. Tapi bersamaan waktunya pula, mendadak terjadi sesuatu yang sama sekali tak terduga. Kembali tampak bayangan manusia berkelebat lewat, kemudian tahu-tahu terlihat sebuah telapak tangan telah menempel di atas jalan darah lengtai hiat di punggung manusia berbaju hitam itu. Wahai setan di antara setan, tentunya kau tak pernah menyangka bukan jengek orang itu dengan suara dingin. Perkataan tersebut diucapkan sangat mendadak dan amat lantang, tidak heran kalau semua yang hadir dalam arna dibuat terkejut dan serentak mundur sejauh beberapa langkah ke belakang. Setan di antara setan segera berpaling, setelah mengetahui siapa yang telah mengancam keselamatan jiwanya itu, dengan penuh hamarah dan membentak, soat koh, kau. Ternyata orang yang telah mengancam jalan darah lengtai hiat di punggung setan di antara setan dengan telapak tangannya itu tak lain adalah soat koh si nenek bermata tunggal itu. Sambil tertawa dingin soat koh segera berseru. Aku perintahkah kepadamu untuk segera lepas tangan. Setan di antara setan segera menghela napas sedih, tangan kanannya yang telah berhasil mencengkeram toyaleng haohang impian tersebut segera dikendorkan kembali. Buru-buru giyok huian merogoh ke dalam sakunya dan mengambil keluar sebutir pil yang segera dijejalkan ke dalam mulut hei ei keng. Sambil tertawa dingin soat koh berkata lagi. Hei setan di antara setan, hari ini kita harus membuat perhitungan atas hutang-hutang lama yang telah kau perbuat pada 20 tahun berselang. Tentukan saja waktunya. Baik, ku nantikan kedatanganmu di depan benteng kuno di puncak Itai Angsan sore nanti. Selesai mengucapkan perkataan itu, setan di antara setan segera menggerakkan sepasang bahunya dan hilang lenyap di kejauhan sana. Pelan-pelan soat koh berpaling ke arah delapan orang pelindung hukum dari Hoa San Pei yang masih berdiri di situ, kemudian bentaknya lagi. Mengapa kalian tidak segera menggelinding pergi dari sini? Kedelapan orang itu saling berpandangan sekejap, namun tak seorang pun di antara mereka yang menggeserkan tubuhnya dari posisi semula. Melihat itu soat koh segera menghela nafas panjang, katanya kemudian dengan pasrah. Baiklah, kalau toh kalian tak mau ditolong dari bencana maut, aku si nenek pun tak mau mengurus lagi. Selesai berkata dia segera berkelebat pergi meninggalkan tempat itu, sekejap kemudian bayang tubuhnya lenyap dari pandangan mata. Menanti si nenek aneh itu sudah pergi jauh, kedelapan orang pelindung hukum dari Hoa San Pei itu baru saling berpandangan sekejap, Empat orang di antaranya segera menggerakkan senjata masing-masing untuk menyerang Giyok Huyian, sedangkan keempat orang yang lain menyambar Toya Leong Huhang impian yang berada di tangan Hei E. Kang itu. Tapi pada saat itulah, tiba-tiba terdengar seseorang mementak dengan suara dingin dan menyeramkan. Kalian berani bertindak begitu? Terasa sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, lalu tampaklah segulung angin pukulan yang mahadasyat menyerang keempat orang yang berusaha merampas Toya Mestika Leong Huhang impian itu. Dengan ketakutan keempat orang pelindung hukum dari Hoa San Pei itu melompat mundur ke belakang. Ketika mereka dapat membalikan tubuh dan berpaling ke arah mana datangnya serangan tersebut, terlihatlah seorang nona berbaju merah telah melayang turun ke dalam arna pertarungan. Terima kasih telah menonton!